Oke, jadi kultur mikrobiologi ini merupakan rangkaian, jadi ketika nanti dia datang ke dokter, dia mengalami keluhan, nah nanti dia akan dicek dulu di diagnosa dokter, kemudian jika ada indikasi dia diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium, itu dia baru dicek, nah biasanya ini laboratorium cek ini biasanya meliputi darah atau urin. Nah, setelah nanti sampelnya diambil, nanti baru dilakukan media, dikultur oleh media, dibuat oleh media, lalu diisolasi, di screening, lalu dia diidentifikasi, dan diuji sensitifitasnya, baru dia nanti di quality control. Nah, setelah diketahui mikroba yang ditemukan, baru dia akan dilakukan resep-resep dokter, biasanya tadi dikasih antibiotik. Nah, kultur mikrobiologi itu apa? Jadi kultur mikrobiologi ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri patogen penyakit infeksi. Nah, kultur mikrobiologi ini diberikan di suatu media, dan di media ini sudah diberikan suatu kondisi lingkungan, di mana yang disesuaikan dengan sifat aslinya. Itu biasanya disesuaikan temperatur dan suhunya, kemudian nutrisi dari media itu harus sesuai dengan bakteri yang akan dikultur, bakteri atau jamur yang akan dikultur. Itu terdiri dari asam amino, glukosa, kemudian garam-garam mineral, kemudian beberapa selective agent. Nah, kemudian kadar dari oksigennya juga disesuaikan dengan hasilnya gitu. Jadi misalnya dia bakteri aerob, makanya dia dibutuhkan media yang memiliki oksigen. Kemudian kalau dia memang bakterinya aerob atau fakultatif, dia disesuaikan dengan media yang tidak dibutuhkan oksigen. Nah, kemudian ini kultur darah itu sebenarnya dua, ada kultur darah yang manual dan otomatis. Nah, kalau saat ini saya akan bawakan yang otomatis gitu. Kalau yang kultur darah yang manis tidak jauh berbeda, hanya perbedaannya itu di inkubasi dan nanti reportnya saja. Ini alat yang dibawakan oleh oksoid. Nah, saat ini saya akan bawakan yang kultur otomatis. Jadi kalau yang kultur otomatis itu, apa yang membuat dia otomatis? Jadi yang membuat otomatis itu dia adalah si tempatnya, si alatnya untuk inkubasi dan untuk pembacaannya. Nah, alatnya itu seperti ini. Dia itu seperti lemari, nanti dibuka dan di dalamnya itu ada rak-rak gitu. Nah, fungsinya itu nanti dia untuk menginkubasi. Jadi botol, botol yang berisi reagen yang sudah diisi oleh sampel. Nah, ini botolnya. Nah, kemudian ini rangkaiannya nanti akan saya bawakan di belakang. Nah, jadi versatrek itu adalah alat otomatik yang dapat digunakan untuk pengujian 4. Itu bisa untuk kultur darah. Kemudian kultur cairan tubuh steril. Jadi nggak hanya darah, tapi bisa steril. Cairan luka, flora, cairan otak, cairan lutut. Kemudian dia juga bisa mendeteksi mycobacteria dan untuk menguji sensitivitas dari mycobacterium tuberculosis. Nah, versatrek ini merupakan alat yang unik. Kenapa dibilang unik? Karena dari rangkaian alat ini, kita hanya memerlukan 2 botol. Botol yang ini, yang redox 1 dan redox 2. Ini untuk semua pasien. Jadi, mau pasiennya pediatrik, bayi sampai anak-anak, atau pasien-pasien yang sudah dewasa, maupun pasien-pasien yang sudah berumur. Karena yang kita tahu, kalau misalnya pediatrik atau malah bayi, itu biasanya kan susah diambil darahnya. Karena kan pembuluh darahnya masih kecil, kemudian ditarik, diambil darahnya pun biasanya cuma dapat sedikit. Nah, kalau di alat kita itu, kita masih bisa mentolerir dengan jumlah volume sampel yang kedikit. Jadi, masih bisa kebaca. Makanya, dari 1 botol ini, sorry, maksudnya 2 botol redox 1 dan redox 2 ini, kita bisa untuk berbagai macam pasien. Kemudian, for technique-nya cepat, karena di dalamnya itu terdapat aerasi. Jadi, makanya di dalam ini gas-nya bisa terdeteksi, makanya dari kurval gas-nya bisa terdeteksi terdapat bakteri apa. Kemudian, si sensor dari first track ini terdapatnya pada alat. Jadi, bukan pada botol. Karena kalau yang kita tahu, kalau misalnya di kompetitor, di baktel alert, dia itu sensornya terdapat di botol. Makanya itu menjadi sedikit kelemahan, karena jika sensor terdapat pada reagen, pada botol, itu sangat risikan terjadi kerusakan. Jadi, misalnya pengiriman, atau misalnya digeser-geser box-nya, itu bisa rusak. Jadi, otomatis ketika botolnya saja sudah rusak, ketika dimasukkan ke sampel dan dimasukkan ke dalam alat, itu bisa menjadi hasil yang tidak valid. Bisa jadi false positive, malah atau malah false negative. Jadi, selling point dari gas-nya tech itu adalah si sensor terdapat pada alat. Nah, ini bisa menjadi selling point ketika teman-teman nanti mungkin ke customer. Kemudian, dia juga bisa melakukan pengujian mikobakteria dan uju sensitivitas dari mikobakterium tuberculosis. Nah, semua itu, alat ini dia four in one. Jadi, emangnya bisa dilakukan di satu. Kemudian, teknologi VersaTrack. Jadi, teknologi apa yang membedakan VersaTrack dengan kompetitor itu, keunggulan teknologi VersaTrack ini, dia dapat mendeteksi produksi dan konsumsi seluruh gas. Jadi, seluruh gas itu bisa dideteksi, bukan hanya oksigen atau karbon dioksida saja di deteksinya. Jadi, bisa dideteksi oleh nitrogen, juga hidrogen. Kemudian, dia juga bisa memfasilitasi pertumbuhan bakteri dari pasien dalam terapi antibiotik. Kemudian, alat ini juga dapat digunakan untuk pertumbuhan bakteri fastidius. Nah, karena adanya formasi dari media yang sangat spesifik. Kemudian, konektor terletak di dalam alat, sehingga sudah pasti menjadi lebih aman. Kemudian, botol aerobik atau anaerobiknya ini, dia memiliki sistem protekstik otomatis. Nah, dia itu dapat mempercepat waktu deteksi. Nah, ada yang berdua, botol aerob itu dibaca setiap 12 menit, sedangkan kalau yang botol anaerob itu dibaca setiap 12 menit. Maksudnya, dibaca ini ketika sudah dimasukkan ke dalam alat, dia akan, kalau si alat akan membaca. Jadi, setiap 12 menit, si kurva akan bergerak. Jadi, dari hasil, kita bisa tahu per 12, 24, dan keripa alatannya. Hasil dari metabolisme dari gasnya seperti apa. Kemudian, seperti yang tadi saya bilang di awal, sensor dari fastidatec ini terdapat pada botol. Reagonnya, bukan pada alatnya. Eh, sorry, pada alat, bukan pada instrumen. Nah, jadi kalau misalnya di botol, itu bisa jadi riskan kerusakan. Nah, makanya sensor si fastidatec ini ada pada alat itu. Kemudian, automatically quality control pada setiap sensor dan setiap botol. Tidak diperlukan lagi botol khusus. Kemudian, instrumen lain. Kalau misalnya bug teller dan bug tag, itu sensornya terdapat pada botol. Jadi, sangat beresiko sekali. Pada hasilnya di botol, kita tidak tahu apakah botol itu sudah aman atau malah rusak. Jadi, bisa terjadi hasilnya false negatif atau false positif. Bisa jadi pada saat botolnya digeser atau botolnya disimpan di gudang, itu dia sudah rusak. Kemudian, ada dua botol first attack. Itu ada universal to bottle of media system. Itu redox 1, diformulasikan untuk media mikroba aerob dan aerob vakuutatif. Kemudian, redox 2, ini untuk media-media untuk bakteri yang anaerob. Nah, kemudian, botol ini tidak memerlukan media khusus untuk pasien pediatri, dan pasien antibiotik, dan lansia. Jadi, dapat digunakan untuk semuanya. Bahkan, si media ini juga bisa digunakan untuk deteksi. Kemudian, kenapa si reagent ini bisa digunakan untuk semua usia? Karena volume sampel yang ditolerir, itu dari 0,1 mili sampai 10 mili. Jadi, perbandingnya sekitar 1 banding 9. Jadi, otomatis kalau misalnya bayi yang masih sangat kecil pembuluh daranya, itu masih bisa ditolerir jika jumlah dari volume-nya itu di 0,1 minimal. Kemudian, kemasan dari botol ini kaca. Nah, kenapa kaca? Kenapa kaca? Sedangkan di komputer itu plastik. Nah, kalau misalnya bentuknya kaca ini, malah dia lebih stabil reagent-nya. Sedangkan kalau plastik, walaupun dia tidak gampang pecah, Tapi, dari stabilitas reagent-nya cukup rendah. Nah, ini menunjukkan gambarnya. Nah, kalau dari sini itu ada dua. Itu ada ukuran 80 mili dan ukuran 40 mili. Tapi sebenarnya yang sekarang ada itu di ukuran 80 mili. Kalau yang 40 mili, mungkin kalau memang dari teman-teman ada kebutuhan, mungkin kalau jumlahnya banyak, baru akan saya ajikan izinnya. Nah, ini merupakan workflow dari VersaTrack. Jadi, caranya seperti apa? Itu pertama, sampel darah atau sampel airan tubuh secara itu diambil dengan spuit, dengan keadaan aseptis. Atau misalnya dia diambil sampelnya langsung dan langsung dimasukkan ke dalam botol. Kemudian, setelah sampelnya dimasukkan ke dalam botol, itu si botol reagent-nya itu harus dibersihkan dahulu. Jadi, dibersihkan dengan isu yang berisi alkohol. Jadi, tujuannya apa? Karena kita tidak tahu ketika dipegang-pegang atau lingkungan penyimpanannya, itu banyak bakteri, jadi dibersihkan dengan alkohol. Ini memiliki lingkungan luar. Nah, setelah itu, setelah sudah siap, dipasang dengan konektor, Redox dapat dimasukkan ke dalam instrumen dan dilakukan inkubasi. Nah, Redox ini akan diupdate setiap 12 menit untuk botol air-op dan 20 menit untuk botol an-air-op. Nah, ini gambaran ketika suatu bakteri ini sudah dapatkan hasilnya dari alat, yaitu bisa dilihat kalau misalnya ada tanda X, itu merupakan dia pergerakan ketika gasnya meningkat. Jadi, si alat ini akan membaca ketika gas ini meningkat dari keadaan awalnya. Nah, kemudian ini untuk formula dari Redox. 1 dan Redox 2, ini dua-duanya merupakan keadaan yang dibuat sedemikian sehingga berisi nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh bakteri tersebut. Nah, kemudian untuk keunggulan media versatrek ini, versatrek dapat mendeteksi mikroba fastidius. Ini antara lain, high-check group, itu hematophilus, agregobactibacter, kardio-bakterium, echinida, dan kingela. Kemudian, necicera, meningitis, karena kandungan nutrisi media yang subur. Selain itu, versatrek dapat mendeteksi bakteria yang mengkonsumsi amapun yang memproduksi gas. Nah, selain tadi, selling point yang pertama dari versatrek, yaitu sensor terdapat instrumen sehingga tidak sangat meminimalisir kerusakan pada sensor, kemudian pada medianya, itu juga versatrek dapat mendeteksi mikroba dengan gas apapun, bukan hanya oksigen maupun karbon dioksida. Jadi tadi, versatrek bisa mendeteksi karbon dioksida, oksigen, kemudian nitrogen, dan hidrogen. Kemudian, bakteri anaerob umumnya memproduksi CO2 dengan jumlah sangat sedikit, bahkan bisa jadi tetap memproduksi sama sekali. Namun, mereka memproduksi gas lain seperti N2 atau H2, sehingga sistem deteksi mikroba dengan basic CO2 tidak dapat mendeteksi mikroba tersebut. Nah, di versatrek ini, dia dapat mendeteksi pergerakan kenaikan gas yang sangat sedikit. Jadi, jika dibandingkan dengan kompositor yang dia ada minimal kenaikan gasnya, si versatrek ini dapat mendeteksi pergerakan walaupun sedikit, sehingga tidak terjadi false negatif atau false positif. Nah, kalau misalnya di Bactec atau di Bacte Alert, itu biasanya mereka harus mendeteksi gas dengan minimal. Nah, jadi untuk beberapa bakteri yang dia pergerakan sangat sedikit, kenaikan gas yang sangat sedikit, bisa jadi dia malah menjadi false negatif. Nah, hal ini berbahaya. Kenapa? Jika false negatif. Jika misalnya si pasien itu memang benar-benar dia terpapar oleh bakteri, di dalam darahnya terdapat bakteri, tapi tidak terjadi, otomatis bisa menjadi keparahan nantinya. Jadi, dia tidak diberikan terapi antibiotik. Nah, kebalikannya juga, misalnya kita false positif, tapi sebenarnya dia tidak terjadi paparan, atau misalnya paparan yang malah salah, Nah, terapi antibiotik yang diberikan juga bisa jadi salah otomatis, karena spektrumnya juga kita tidak tahu. Bisa jadi pada saat diberikan antibiotik, dia malah menjadi, bisa menjadi ketika dia diberikan antibiotik itu lagi, dia menjadi sudah resisten. Jadi, kedua kesalahan false negatif atau false positif ini, dua-duanya tetap berdampak merugikan bagi pasien. Nah, otomatis hal ini juga menjadi perhatian harusnya untuk para user, si pasiennya terpapar oleh beberapa bakteri, yang mereka sangat sedikit memperlusi gas, atau sangat rendah menang. Seperti itu, adanya SPS agent pada darah, sebagai agent penetralisir, maka beberapa mikroorganisme yang peka, ini bisa jadi susah dideteksi. Nah, sebenarnya bisa diatasi dengan jumlah darah, atau jumlah sampel yang ditingkatkan, misalnya sekitar 5-7 mili. Nah, akan tetapi peningkatan jumlah ini, malah dia menimbulkan masalah positif-falso. Nah, otomatis ini menjadi masalah lagi, ketika seorang pasien, dia terpapar, tapi dianggap dia terpapar, atau kebalikannya, otomatis akan terjadi pada nanti, pemberian terapi antibiotik pada yang dirasakan oleh dokter. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk metabolisme dari CO2, jadi beberapa mikroorganisme yang tidak memproduksi CO2 ini, atau sedikit, di media pertumbuhan bakteller, itu di kompetitor kita, itu tidak dapat memberikan hasil positif. jadi, di alat alert itu dia akan menghasilkan negatif. Jadi, dia ada, nah, akhirnya, malah masih, menghasilkan negatif, positif palsu. Nah, teknologi yang dapat mendeteksi, berdasarkan perubahan tekanan gas pada alat persatrek. Nah, dia juga dapat mengkonsumsi baik oksigen, karbonioksena, maupun semua jenis gas, ada N2 dan H2 juga bisa terdeteksi. Kemudian, semua mikrobakterium ini mengkonsumsi gas, hingga dapat dideteksi. ada antibiotik rifampin, isoniazid, dan etambutol. Nah, dia ada, dia include, dia include, reagent medianya, kemudian supplement untuk pertumbuhannya, sudah include konektor, kemudian satu ini, satu kit ini, sorry, satu kumpulan reagent ini, dia bisa digunakan 80 tes, di satu kit. Itu, kemudian, dia ada 6 butol, di satu set, terdapat kontrol pertumbuhan, kemudian, satu dilusi untuk rifampin, dua dilusi untuk etambutol, dan dua dilusi untuk isoniazid. Jadi, sudah komplit, untuk, untuk, untuk pemeriksaan mikrobakterio. Nah, ini merupakan katalog, untuk versatrek yang Miko media. Jadi, misalnya ada beberapa user, yang sudah memiliki versatrek, dan akan, mendeteksi Miko, mungkin, teman-teman bisa bantu, untuk beberapa katalog ini. Atau, atau misalnya teman-teman baru, mau nawarin ke user, mungkin, bisa di, gila-gila pergi. Nah, ini sebenarnya, preparasi untuk Miko, mungkin di sini teman-teman, nggak begitu harus paham. Yang pertama, di infeksi juga dulu, dibersihkan, kemudian, penambahan supplement, kemudian, nanti baru di vortex. seperti itu. Ini gambaran, ketika misalnya, nanti ada dokter yang tanya. Nah, kemudian, ditambahin, clinical specimen-nya, ditambahin, mikrobakterium solid, lalu dikocok, lalu dibersihkan, dan dipasang konektor, kemudian dipasang di alat. Nah, ini, merupakan, grafik yang ditampilkan, jika, mikrobakterium sedang di uji. Itu, karena mikrobakterium ini, karakterisinya itu, dia mengkonsumsi gas, makanya, si, kurvanya itu turun ke bawah. Nah, semakin ke bawah, otomati itu semakin, tinggi keberadaan dari mikrobakterium-nya. Ini merupakan, studi komparatif aja, jadi, mungkin, Vestatec dengan alat lain. Positive Vierate-nya itu, sekitar 3,1, di alat lain 2,7. Ini buat, perbandingan, jadi, kalau misalnya, alat kita, dibandingkan dengan alat, B bintang itu, baktec, B bintang 2 itu, baktealert. Nah, kalau yang kita itu, kita hanya butuh 2 botol, redox 1, atau redox 2, kemudian, sedangkan, kalau misalnya, di baktealert, di baktec dan di baktealert, dia ada beberapa, beberapa botol. Jadi, botol untuk pediatrik, atau buat anak-anak, itu ada botol sendiri, kemudian, botol untuk oksigen, atau anaerob, itu ada sendiri, kemudian, untuk standar oksigen, itu ada sendiri, standar oksigen, ada sendiri. Nah, kemudian, untuk yang baktealert, itu 2, pediatrik, sendiri, kemudian, oksigen, dan itu sendiri. Jadi, tetap, lebih banyak, lebih mengkonsumsi, kos, yang baktec dan berthalert, dibandingkan dengan, versatrek. Jadi, kalau misalnya, jumlah botol ini, memang kurangnya, lebih ke kos ya. bahkan, kalau kita hanya, misalnya, dia hanya mengecek, aerob saja, berarti dia butuh, redux 1, kemudian, kalau anaerob saja, dia butuh, redux 2, seperti itu. Jadi, mau dia pediatrik, mau dia pediatri, mau dia pasien umum, itu, sama saja. Nah, ini, overview dari alatnya. kalau misalnya, kalau versatrek, kalau versatrek, ini, florometrik, kemudian, kalau berthalert, dia dengan perubahan warna. Jadi, sama-sama, dicek untuk warna. Sedangkan, kalau kita, melihat, perubahan tekanan dari gas. Kemudian, untuk, indikasi, dari pertumbuhannya, sama juga, dari perubahan tekanan gas. Sedangkan, kalau bididam berthalert, dia produksi dari, karbon dioksida. Kemudian, untuk, kapasitas dari botolnya, kita itu, ada di 96. Mungkin, kalau yang 240, dan 528, ini, agak susah masuk Indonesia, karena, lebih banyak semuanya. Jadi, biasanya kita, cash 96. Dan, kalau yang bidid, dan berthalert, memang, dia punya drawer, kapasitas botol yang lebih sedikit. Jadi, di bidid itu, di 40, minimalnya, kemudian di berthalert, 60. Mungkin, ini menjadi pertimbangan. kembangan user-user, karena, kalau yang kita kan, 96. Otomatis, besar, memakan banyak tempat juga. Nah, otomatis dari, mungkin, kalau mereka melihat cost juga, mungkin mereka, wah, 96, itu harganya juga cukup mahal. Namun, sebenarnya, kalau yang untuk harga, itu, di, untuk yang e-catalog, mungkin, di tahun ini, akan ada penurunan. Saya masih belum tahu, untuk yang kompetitor, karena, di, sampai hari ini pun, memang belum semua, belum ada yang tayang, untuk katalog. Cuma, dari yang dipapun, memang harganya cukup turun. Jadi, ada kemungkinan dari kompetitor, juga cukup turun. Cuma, turunnya berapa, kita masih belum tahu. Seperti itu. Kemudian, untuk metodologi agitasi, kalau yang fair satrack, itu for texting. Jadi, apa ya, muter gitu. Muter. sedangkan, kalau yang bidih, dan bergerak itu sama, dia rocking. Jadi, pergerakannya itu, apa ya, gerg gitu. Jadi, mungkin, lebih tidak stabil, kalau kita kan muter ya. Kalau dia kan kayak gerg-gerg-gerg. Maju-murur, maju-murur. Kemudian, untuk sensornya, ada di mana? Nah, ini yang bisa dilihat, teman-teman, kalau misalnya di fair satrack, itu di instrumen. Nah, kalau di bidih, dan di back tell art, itu dia di botol, untuk sensornya. kemudian, nah ini, WBC, white blood cell limitation. Kalau dilihat kita, tidak ada. Kalau di bidih, mungkin dia bisa, ada minimal, white blood cell-nya, belapah ketahuan. Kemudian, low producing CO2 organism ini, kita nggak ada. Jadi, kalau misalnya, suatu mikroorganisme, yang dia memang menghasilkan CO2 yang sangat sedikit, kita masih bisa detect. Nah, kalau di mereka, ada, nah, kemudian, platformnya, kalau di alat kita itu, 4 test dalam satu platform. Sedangkan, kalau mereka itu, pure literally, hanya untuk kultur darah, otomatis saja. Kalau kita kan, bisa kultur darah, bisa kultur cairan steril, bisa deteksi mycobacterium, kemudian, uji sensitivitas dari mycobacterium. PP. Ini merupakan gambar dari alatnya, ketika ditarik, drawer-nya, seperti ini isinya, ini drawer-drawer, nanti si botolnya akan ditempatkan masing-masing ke satu. Ini kan ada tempatnya ya, ada bulat-bulat yang ditempatkan di sini. Ini, PT chart-nya, ini persat-nya. Nah, ini sudah input dari PT chart, jadi si meja-nya itu. Nah, ini merupakan botol, kalau dari dekat, nanti botol seperti ini. Nah, untuk konektornya, sudah input di Redox. Jadi, ketika kita beli Redox, yang satu buks di 50, itu sudah input si konektornya. Nah, ini merupakan regulasi rumah sakit. Ketika suatu rumah sakit itu berdiri, atau naik kelas, dari kelas C ke B, atau B ke A, itu mereka harus memiliki si beberapa alat. Nah, di kelas A dan kelas B, itu sudah diharuskan memiliki incubator, kultur darah otomatik, dengan optik sensing. Nah, ini kita bisa masukin juga nih, VersaTrack. Kemudian, untuk dari kelas A dan kelas B, juga bisa memasuk, bisa harus, mesin diagnosa untuk tabercosis. Nah, dua hal ini juga bisa masuk ke VersaTrack. Jadi, teman-teman, kalau misalnya mau menawarkan alat ini, itu bingung ke mana, nah, ini sudah jelas, rumah sakit tipe A dan tipe B, itu sudah harus punya alat kultur darah otomatis, dan mesin diagnosa tabercosis otomatis. Ini berlaku, mau swasta, mau merintah, rumah sakitnya itu sudah harus. Ini berdasarkan, Kermen Case nomor 56 pada tahun 2014. kemudian, untuk perusahaan 2008 pun, itu sudah harus dapat standar itu pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, pengendalian infeksi ini lah, masuk ke VersaTrack otomatis, karena sudah harus memiliki alat kultur darah. kemudian di nomor 15 juga, bisa dilihat program nasional ini kan, masuk untuk penurunan angka tuberculosis, makna kan tuberculosis ini masih merupakan penyakit tertinggi, masuk ke 10 besar di Indonesia. Jadi, otomatis rumah sakit, beberapa rumah sakit tipe A dan tipe B, itu sudah harus memiliki alat, atau media, untuk dia bisa mengajak dari tuberculosis. Nah, ini pertama untuk standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Agustus 2017, itu dia harus, rumah sakit harus memiliki lab mikrobiologi, kemudian rumah sakit di dalamnya itu, yang mencantumkan, pemberian antimikroba harus disertai dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan ketakaan mikroba. Jadi, kalau misalnya teman-teman, ini jualan versatrik kemana ya, jualan versatrik itu sudah pasti harus ke rumah sakit tipe A dan tipe B, di mana mereka sudah pasti memiliki lab mikrobiologi, karena mereka sudah pasti diharuskan memiliki alat-alat tersebut. sekian presentasi pemaparan mengenai FN. Nah, kalau ini ada yang bisa jawab ke dokter apa buat approach si versatrik ini? Untuk SPMK gak? Untuk SPMK gak? Ya, benar. Jadi, nanti pendekatannya itu ke dokter mikro. Lab-lab mikro gitu. Nah, otomatis kita bisa masukin si persatrik ini. Kayak gitu. Jadi, misalnya ada beberapa tender. Bali ada tender di mana ya, Mas Helda? Kalau sanglah kan, kalau gak salah mereka pengadaannya di, saya lupa, beberapa bulan lalu ya, mereka buka pengadaan. Koreksi kalau aku salah ya, Mbak Sisil, Bang Simon. Jadi, harusnya sih kalau misalnya software itu harusnya sih pakai punya kita, baru pakai software kita. Begitu. Kalau misalnya epidemiologinya VTEC, ya mereka harus pakai, punya mereka, punya VTEC. Sama kayak reagernya, harusnya mereka, harusnya yang poinnya di mana aja. Jakarta 2 siapa ya? Namanya maksudnya. Kalau misalnya VTEC, VTEC Alert itu, sensornya itu ada di reagernya, di botol reagern. Kalau punya VERSA, punya kita, itu ada di alat. Itu minimalisir untuk kerusakan ketika di pengiriman, atau apa namanya, apa namanya itu, di geser-geser, misalnya box, di geser-geser, atau di bawah, Jadi, pokoknya ketika pengiriman itu, di minimalisir, kalau misalnya di botol kan rusak. Nah, kalau kita di alat, jadi aman. Kemudian, kalau misalnya, kalau misalnya, terbulak, mikobakterium, terbulkulosis, atau mikobakterium, SPP. Seperti itu. cari user-user yang, apa namanya, mereka udah tipe A, tipe B. Nah, atau misalnya, rumah sakit-rumah sakit yang mereka, kalau pemerintah kan banyaknya KSO ya. Kalau KSO, sorry ke swasta, mereka mungkin KSO. Atau beberapa pemerintah juga ada yang KSO, yang reagent rental. Nah, itu coba di cek, apakah mereka udah mau, habis tuh masa KSO-nya. Kan KSO biasanya, 5 sampai, 3 sampai 5 tahun. misalnya, kalau udah tahun keempat, itu mungkin bisa di cek, mereka mau pelanjang, hingga di KSO, atau ada, apa namanya, mau ganti. Nah, mungkin bisa dilihat, kekurang, di, cari tahu kekurangan-kekurangan kepa, dari teknologi. Kita bisa juga bilang, misalnya, reagent-nya itu gimana, maksudnya, suka, sampai sana suka bocor, apa enggak. Otomatis kan, kalau suka rusak, misalnya dari 1 ke 50, yang bisa dipakai cuma 48, berarti kan 2, rusak, 2 nggak bisa dipakai, ke mereka. Gitu, berarti kan ke pengiriman, reagent-nya. Kemudian ditanyain, sales-nya geresek, enggak, kalau misalnya sales-nya dihubungin. Kan suka, kalau analis, atau dokter PK, atau dokter mikro, itu kan mereka hobinya suka kayak curhat gitu, suka kayak, ya nih, kalau si ini suka lama datangnya, misalnya, diiniin, tapi nggak datang-datang, begini itu. Jadi, lebih ke after sales-nya, gitu. Kemudian, misalnya, alatnya nih, sempat error, atau sempat rusak enggak, Nah, sempat error terus, terus ketika rusak, dikontak ke teknisinya, atau ke aplikannya, itu, cepat diperbaiki enggak, cepat ditanggapin enggak, gitu. Jadi, bukan hanya dari teknologi aja, tapi dari after sales-nya juga bisa kita jual, gitu. Kita bisa ngomong ke dokternya, iya dokter, kalau kita, misalnya, apa-apa-apa gitu, kalau misalnya ada alat rusak, kita bisa bantu. Kalau misalnya jauh, kita nggak bisa datang, kita pasti bantu, telepon, gitu-gitu. Mungkin bisa, bisa dijual after sales-nya. Kita bisa, selain kita jual reagen, kita bisa jual teknisi, dan aplikan kita. kayak gitu. Ya, PE-nya dijual juga nggak apa-apa lah. Juga bisa kontak, kayak gitu kan, biasanya. Jadi, biasanya kalau buat user-user, ke dokter, approach-nya memang seperti itu. Memang tidak bisa, cepat. Kayak kita beli, apa namanya, reagen, apa, kita beli, oksoid, kayak gitu. Memang kita harus, lama, masih menekatannya. ke sektor, itu, makaian dengan kompetitor, itu kan gimana jumlah, tesnya mereka. Kita nggak bisa bilang, biasa mahal, oh, Vitek, murah. Misalnya, redaktor S2 itu mahal apa nggak, itu kita harus cek. Mereka jumlah sampelnya, berapa gitu. Kalau misalnya jumlah sampel mereka, memang sedikit, di bawah 15 per bulan, ya otomatis bakal jatuhnya, kosnya mahal. hal itu. Kemudian, kalau habis pakenya, BHP-nya kan, kita udah nggak butuh apa-apa lagi tuh, bener-bener hanya butuh redox. Udah itu, redox kita juga udah include, apa, konektor. Itu. Jadi kan, yang kita butuhkan kan, yang otomatis habis pakai itu kan, seputung, yang buat ngambil sampel, dari pasien ke botol. Gitu. Jadi, harus dilihat, jumlah tesnya. Nanti baru kita bisa bandingkan, mereka, kalau memang lebih mahal, atau lebih murah. Gitu. Kalau misalnya jumlah, mereka memang sampelnya sedikit, terus versa dibilang mahal, ya pasti, karena nggak kepakai, udah gitu nanti keburu ED. Jadi memang itu harus dilihat, jumlah tesnya. Makanya mungkin kalau misalnya, ada yang tanya ke saya, berapa ya, saya harus tanya, jumlah tesnya berapa. Kalau misalnya, cost per tesnya sih, saya punya gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi, yang, aduh, susah nih jualan, versa, itu. Malah yang udah jual versa, nggak beli-beli reagen, reagen, rox, ya banyak, saya lihat. Itu kalau sensi kan masih, beberapa berjalan. Kalau versa kan, agak susah nih, ngelih.